La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suhail bin Amir adalah seorang yang mempunyai kemuliaan dan kedudukan tinggi di kalangan kaum Quraish Dia ditunjuk oleh kaumnya untuk mewakili kaum Masyidikin Makkah ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah dengan Rasulullah s.a.w Dan dengan angkuhnya ia menolak ketika Rasulullah s.a.w meminta perjanjian itu dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim Ia berkata Demi Tuhan aku tidak tahu siapa itu Ar-Rahman kata Suhail bin Amir Rasulullah mengalah begitu juga ketika Sayyidina Ali bin Abi Talib Yakni penulis perjanjian itu menulis nama Muhammad Utusan Allah Segera saja Suhail berkata Andai kata kami tahu ataupun yakin bahwa engkau Rasulullah Kami tidak akan menghalangimu masuk Masjidil Haram dan tidak pula memerangimu Karena itu tulislah Muhammad bin Abdullah Sayyidina Ali menolak untuk mengubahnya Tetapi Rasulullah s.a.w mengalah dan memerintahkan Sayyidina Ali untuk menggantinya seperti permintaan Suhail Kemudian beliau bersabda Bagaimanapun aku adalah Rasulullah Sekalipun kalian semua mendustakan aku Namun bagaimanakah kisah keislaman Suhail bin Amir Marilah kita simak kisahnya bersama-sama Suhail bin Amir dikenal dalam sejarah Islam sebagai delegasi Yang pandai berceramah dalam khalaya orang ramai Sebagai salah satu pemuka Quraish Suhail pernah memusuhi Rasulullah s.a.w. dan umat Islam Namun kedua putranya Yakni Abdullah dan Abu Jandal justru menjadi pengikut Rasulullah Hubungan ayah dan anak ini kemudian begitu menarik Dan memberikan teladan yang baik Di masa awal tersebarnya risalah Rasulullah Abdullah dan Abu Jandal dengan segera mengimani baginda Nabi s.a.w. Namun keduanya bersikap berbeda dalam menghadapi ayahnya Abdullah memilih mengakui keimanan dihadapan ayahnya Suhail pun murka dan segera mengurung putranya tersebut Abdullah diikat dengan rantai dan disiksa bertubi-tubi Namun di kemudian hari Abdullah berhasil kabur dan hidup bersama umat Islam Berbeda dengan Abdullah Abu Jandal memilih merahasiakan keimanannya Ia merasa tak enak hati dan begitu sayang dengan ayahnya Ia tak tega menyakiti hati ayahnya Bertahun-tahun ia pun merahasiakan keimanannya Dan terus berada di samping ayahandanya Baik Abdullah dan Abu Jandal Keduanya sama-sama menyayangi ayahnya Yaitu Suhail Meski dengan sikap yang berbeda Namun keberanian Abdullah lebih utama Karena ia memiliki kesempatan untuk turut berhijrah Dan berperang bersama Rasulullah s.a.w. Sementara Abu Jandal kehilangan kesempatan bersama-sama Rasulullah Meski keimanan terus kokoh di hatinya Sekian lama waktu berlalu Abu Jandal pun akhirnya mengakui telah berislam kepada ayahnya Betapa kecewa Suhail menghadapi putra tercintanya Mengikuti Rasulullah Sebagaimana putranya yang lain Yaitu Abdullah Suhail merasakan kecewa karena kehilangan dua putranya Ia pun mengurung Abu Jandal dan mengikatnya dengan rantai Ketika perjanjian Hudaibiyah dihelat Yakni perjanjian damai antara umat Islam dan kaum kafir maka Suhail menjadi delegasi perwakilan Quraish Ia menandatangani perjanjian dengan Rasulullah Baru saja perjanjian itu dibuat Abu Jandal datang dengan rantai yang masih terikat di kakinya Ia berhasil kabur dan datang meminta pertolongan kepada Rasulullah dan umat Islam Suhail melihat Abu Jandal dan segera menyeretnya kembali untuk pulang Rasulullah berusaha menolong Abu Jandal Namun perjanjian Hudaibiyah sudah terjadi Salah satu isinya Yakni siapa saja yang datang ke Madinah dari penduduk maka Harus dikembalikan ke maka Suhail berkata kepada Rasulullah Hai Muhammad Inilah kesepakatan pertama Kamu harus kembalikan anakku kepada aku Suhail melanjutkan perkataannya Wahai Muhammad Aku tidak akan membiarkan ia bersamamu Nabiullah terus membela Abu Jandal Berikanlah wahai Suhail Namun Suhail bersikeras membawa kembali putranya Meski nantinya hanya akan disiksa Rasulullah pun akhirnya berlapang hati Beliau kemudian mendoakan Abu Jandal Semoga Allah berikan kepadanya jalan keluar dan kelapangan Abu Jandal pun dengan sabar kembali ke maka bersama ayahnya Yaitu Suhail Ia kembali disiksa hingga kemudian berhasil kabur Dan melarikan diri bersama muslim lain ke sebuah tempat dekat Jeddah Yaitu Gufard Komunitas baru ini kemudian membuat sulit para pedagang maka yang hendak ke Suriah Akhirnya kaum Quresh pun mengizinkan mereka untuk pergi ke Madinah Abu Jandal lah yang memimpin rombongan ke Madinah Ia akhirnya dapat bertemu lagi dengan saudaranya Yaitu Abdullah Dan hidup bersama umat Rasulullah di kota Madinah Namun ia masih begitu sayang dengan ayahnya Sebagaimana pula Abdullah Berharap ayahnya dapat memeluk Islam Ketika tiba hari paling bersejarah Yakni Fatul Makkah Muslimin berhasil menguasai Kaabah Abu Jandal dan Abdullah meminta keamanan bagi ayahnya Yaitu Suhail Rasulullah pun memberikan jaminan keamanan bagi Suhail bin Amir Rasulullah SAW berpaling pada kaum muslimin di sekeliling beliau dan bersabda Barang siapa bertemu dengan Suhail Janganlah ia memandangnya dengan pandangan amarah Biarkanlah ia keluar Demi Allah Sesungguhnya Suhail mempunyai kemuliaan dan kebijaksanaan Tidak mungkin orang seperti dia tidak tahu tentang Islam Dan sungguh ia telah menyaksikan Bahwa kuda yang ia pacu dengan cepat untuk melawan kaum muslimin Tidak bermanfaat sama sekali Abdullah dan Abu Jandal pergi ke rumahnya dan menyampaikan sabda Rasulullah Ayahnya pun berkata Demi Tuhan Beliau adalah orang yang sangat baik dan penyayang Namun pengakuannya ini belum membuatnya mantap mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Sementara itu Suhail masih bersembunyi di dalam rumahnya Karena ia merasa tidak aman dari pembunuhan Karena sikap permusuhannya terhadap Islam selama ini Abu Jandal dan Abdullah pun terus berdiri di depan pintu rumahnya Rumah di mana mereka dibesarkan Suhail enggan membukakan pintu Namun Abu Jandal dengan sifat pengasihnya meluluhkan hati ayahnya Ia kemudian memujuk ayahnya untuk beriman Abdullah pun turut menyampaikan bahwasannya Rasulullah menjamin keamanan untuknya Baik Abdullah maupun Abu Jandal telah memaafkan ayahnya yang telah menyiksa keduanya di masa lalu Keduanya begitu menyayangi ayahnya Dan berusaha keras memujuk sang ayah untuk beriman Keduanya tahu Sang ayah sebetulnya memiliki keimanan di dalam lubuk hatinya Hanya saja ia memiliki kesembongan Sebagaimana pemuka keras lain yang enggan bersyahadat Suhail pun terenyuh melihat kegigihan dan kasih sayang kedua putranya Ia pun kemudian keluar rumah Menemui Rasulullah dan mengikrarkan syahadat Di jauh hari sebelum Fatul Makkah Rasulullah pernah mengatakan kepada Saidina Umar bin Khattat Bahwasannya Suhail kelak akan beriman Dan kemampuannya akan bermanfaat bagi umat Islam Ucapan Rasulullah sungguh benar adanya Sebagaimana dua putranya Suhail pun kemudian menjadi salah satu sahabat Rasulullah SAW Dengan kecakapannya berbicara Suhail mengambil peran dalam dakwah Islam Bahkan ketika Rasulullah wafat Suhail mengambil peran penting dalam menangkal kemurtadan di kota Makkah Pada masa Khalifah Umar bin Khattat Ia bersama beberapa pembesar Quresh yang telah memeluk Islam Di antaranya Abu Sufyan bin Harbi Dan Haris bin Hisham akan menemui Khalifah Tetapi tertahan di depan bitur rumah Karena Saidina Umar belum mengizinkannya Beberapa saat kemudian muncul Suhaib Bilal dan Amar yang langsung diizinkan masuk oleh Saidina Umar Abu Sufyan dan beberapa lainnya terlihat marah melihat perlakuan Saidina Umar tersebut Tetapi Suhail berkata Wahai kaumku Sesungguhnya aku telah melihat apa yang ada di wajah kalian Sekiranya kalian ingin marah Marahlah pada diri kalian sendiri Kita semua diseru kepada Islam Mereka bersegera menyambutnya Tetapi kalian terlambat Sungguh keutamaan yang telah mereka peroleh dahulu lebih banyak yang terlupu dari kalian Daripada sekedar keistimewaan pintu Saidina Umar yang kalian berlomba memasukinya Menyadari kekurangannya ini Para sahabat yaitu Abu Sufyan dan Haris bin Hisham menangis Karena menyesali perbuatannya di masa lalu Setelah beberapa saat Akhirnya Saidina Umar mempersilahkan masuk sahabat tersebut Saat meletus perang Al-Yammama Abdullah turut serta dalam barisan pasukan Ia kemudian wafat sebagai syahid Kaum muslimin mengucapkan ucapan duka kepada Suhail dan Abu Jandal Bagi Abu Jandal Kewafatan saudaranya Mengispirasinya untuk bersemangat menjadi mujahid membela agama Allah Bagi Suhail Ia mengatakan bahwasannya Ia berharap Abdullah putranya yang syahid itu Gelak dapat memberikan syafaan untuknya Demikianlah kisah Suhail bin Amir dan kedua putranya Mereka bertiga menjadi sahabat Rasulullah Pembela agama Islam hingga akhir hayat Kisah mereka menjadi teladan tentang bagaimana hubungan akrab ayah dan anak Yang saling menyongkong dalam keimanan Dan saling berkasih sayang dalam ketaatan Wallahu'alam bisawa Mudah-mudahan ini semua bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya